last preview untuk UCL sambil menunggu nanti ada match MU lawan Brentford ya sekarang kita bahas preview dulu ada yang pertama ada Villarreal ketemu Liverpool nah Villarreal ketemu Liverpool ini gue pengen lihat seberapa hebatnya Villarreal yang kalau orang bilang ini gak ada wah tim ini hebat banyak penuh juta segala macam ya kalau gue bilang tim ini hebat dalam bertahan bukan dalam menyerang kalau dalam bertahan gue akui lah mereka ini memang hebat mereka punya apa namanya strategi yang cukup bagus lah untuk bertahan contoh gampangnya kemarin ketika lawan bayan kan mereka bisa nutup ruang lah nutup ruang sehingga para pemain bayan ini gak lalu buasa untuk bisa masuk ke pertahanan mereka cuman kalau mereka disuruh nyerang gak bagus juga sedangkan di match kedua ini yang mereka butuhkan adalah gol sekarang mereka ketinggalan dua gol dan Liverpool ya walaupun disini gue lihat Klopp akan memainkan rotasi ya karena kan di akhir bukan nanti ada ketemu Chelsea di final FA Cup cuman ya setengah rotasinya Liverpool ini ya tetep tetep hebat juga hebat dalam artian satu level lah di atas Villarreal ya feeling gue seharusnya kalau misalkan paling mentok ya mungkin seri cuman Liverpool gak akan kalah untuk match ini gak akan kalah dalam artian mereka gak akan tersisi lah ya kalah mungkin dua satu segala macam itu lebih pada berbawa keberuntungan doang untuk Villarreal lalu ada Madrid ketemu City main di kandang Madrid Madrid defisit satu gol mereka minimal butuh dua gol untuk lolos sedangkan City City si Pep di konferensi first kemarin juga bilang kita gak puas dengan kemenangan 4-3 ini kenapa karena sama sekali kita belum aman dan kita juga akan tampil lebih keluar menyerang juga untuk untuk apa namanya untuk bisa mengamankan satu tempat di final lah nah cuman kembali lagi gue bilang ini 50-50 match dan ya kan di City sekarang kan Celo bisa main lalu Walker ya Walker katanya gue terbalik setidaknya lini bertahan dan menyerang City kali ini lebih stabil lah kemarin kan ada Zinchenko yang kalau gue bilang kurang nah sedangkan di pertandingan ini ada Walker yang seharusnya bisa nahan wingback-wingback dari bukan wingback apa winger-winger dari Madrid ada Rodrigo ma Vinicius nah dokumen cepat ini seharusnya bisa diredem apalagi Bundohan pun juga memiliki sisi pertahanan yang cukup bagus kalau gue bilang di situ sedikit lebih diunggul kan cuman ya Madrid apa namanya Madrid pun juga bisa membuat kejutan sangat bisa apalagi ya Benzema lagi on fire banget kan memodrik cuman sekali lagi gue bilang ini tergantung Ancelotti nya juga dia mau pasang siapa ya kalau misalkan Ancelotti apa namanya Ancelotti butuh gue ya feeling gue lu main Vinicius, Benzema, Rodrigo di depan kalau lu mau mainin Valverde lu Valverde taruh sebagai pegantinya cross karena cross ya cross gue bilang di beberapa match terakhir dia nggak begitu bagus ya jadi ada Valverde, ada Semiro, ada si Madrid oke match MU lawan Bradford, MU pernah ke 3-0 dan lihat MU kalau gue bilang tampil bener-bener impressive ya dan siapa namanya MU ini bermain ketika mereka menang 1-0 di awal-awal pelatihannya Radnick pelawan Palace kalau gue lihat dari visi mereka punya kurasi umpan ini diatas 90% biar antar pemain pendek serta-serta mereka ini lebih sabar untuk kretiensis dan disini gue lihat yang walk kretiensis iya kalau gue bilang mata mata sih ini bener-bener menjadi sosok pembeda kenapa? karena selama ini kan Bruno dia menjadi sosok penghubung antara lini depan dan belakang jadi dia mengamung bolak balik-bolak balik sedangkan dengan hadiahnya mata ya peran Bruno ini agak lebih ke belakang sehingga mata yang lebih maju ke depan jadi ada penghubungnya lah ya kalau gue bilang ini MU ini bener-bener butuh sosok seperti suara mata ini yang memiliki walk rate tinggi serta visi yang bagus dan ya kalau gue bilang para pendukung MU dan Radnick ya harus nyom lebar lah dengan bukan dari skor ya tapi dari sisi permainan MU ini luar biasa di pertandingan tadi oke? sekian dulu